Intro Nasihat Goliad yang ketiga adalah Ikhlas-ikhlaslah di dalam beramal Karena Allah akan selalu memantau mu Allah melihat mu Allah menjagamu Allah memperhatikan kamu Sehingga keikhlasan itu adalah Modal utama Di dalam Membangun kualitas Yang Kualitas ibadah Kualitas amal Yang sudah barang tentu Untuk mencapai amal yang berkualitas Sangat diperlukan sekali Kemampuan Dari yang bersangkutan Untuk melahirkan Perbuatan yang ikhlas Perbuatan yang Didasari Hanya untuk Mencari keridaan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita bahas tentang ikhlas Memang panjang Ceritanya Tetapi kita mengenal sebuah surat Dalam Al-Quran Yang sangat populer Dan anda Pasti hafal surat tersebut Iaitu surat Iaitu surat Al-Ikhlas Tempat kita berserah diri Allah tempat kita bersandar Allah adalah sumber motivasi kita Dia tidak beranak Dia tidak buka cabang Dia tidak diperanakan Dan tidak punya broker Broker Dan tidak ada Satupun Makhluk yang dapat Menyamainya Tidak ada Satupun Makhluk yang bisa Menyerupainya Tidak ada Satu Makhluk pun Yang dapat Menandinginya Ayat ini Sering kita Sandingkan Dengan Al-Kafirun Ketika Rasulullah Pernah dirayu oleh Pembesar-pembesar Quresh Untuk Berkompromi Daripada kita Bersi tegang Daripada kita Berkomfrontasi Lebih baik kita Damai-damai saja Sehari kau menyembah Tuhan kami Dan esoknya kami Menyembah Tuhanmu Tapi apa jawab Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam La a'budu Ma ta'budun Wala antum A'abidun Ma a'bud Wala Ana'abidun Ma abattum Wala antum A'abidun Ma a'bud Lakum Dinukum Waliyadin Bersi tegang 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 Bersi tegang